Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatuussalam Ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi Wa man tabi'ahum bihsan ilayamidin Ammaba Hadis Rasulullah SAW yang didapatkan Abu Sufyan bin Har Tentang bagaimana Abu Sufyan menjawab pertanyaan-pertanyaan Heralkis Di antaranya Heralkis bertanya kepada Abu Sufyan Bagaimana peperangan yang terjadi Antara kalian Yang saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam Kalau musyrikin Melawan kaum muslimin Maka Dijawab oleh Abu Sufyan Berganti-gantian Terkadang mereka menang Terkadang kami yang menang Maka Kata Heralkis Kepada Abu Sufyan Itulah Peperangan Terjadi Menang dan kalah Namun Para Rasul Di akhir kesudahannya Mereka lah yang menang Heralkis berkata Berkata kepada Abu Sufyan Aku tadi bertanya Kepadamu Bagaimana peperangan kalian Melawan Orang yang Menyatakan dia sebagai Rasul Itu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Engkau mengatakan Pemerangan terjadi Antara kalian Dengan Rasul tersebut Sijal Bergantian Wadual Kadang menang Kadang kalah Maka diminginlah Para Rasul Mereka Di uji Menang dan kalah Di uji Al-Aqibah Kemenangan mereka Peroleh Kita akan baca Hadis Rasul Sallallahu alaihi wasallam Penjelasan hadis ini Hadis yang sangat panjang Sekali Hadis ini Bagaimana Abu Sufyan Bertemu dengan Hilkes Bertemu dengan Hilkes Wihadal hadis Dalam hadis ini Hadis ini terdapat Kitab Suha al-Bukhari Dalam hadis ini Wihadal hadis al-azim Yahki Abu Sufyan Radu'anhu Abu Sufyan menceritakan Annahu Bainama Kana Fi Rehlati Tijara Bibila Di Syam Ma'ajama Amin Kuraish Tak kalah Dia berpergian Untuk berdagang Ke Syam Ke Filistin Ke Syam Di Satu ada Di Di Filistin Saat ini Wukana Thalika Qobla Islamihin Dan Kebergian ini Atau Kejadian ini Sebelum Abu Sufyan Masuk Islam Bukana Abu Sufyan Hina'idin Yakhruju Ala Raksil Qawafili Wat Tijara Alati Kanat Takhruju Min Kuraish Saat itu Abu Sufyan Memimpin Rombongan Perdagangan Dari Dari Kuraish Arsala Ilaihi Hiralku Malik Rum Yat Lubu Muqab Lat Tahu Kemudian Kaisar Romawi Hiralkis Ingin bertemu Dengan Rombongan Dari Kuraish Dari Mekah Ini Karena Dia mendengar Ada seorang Nabi Rasulullah S.A.W. Mengirim Surat Kepada Hiralkis Dan Hiralkis Ingin Mengetahui Siapa Nabi Itu Kejadian Ini Yaitu Setelah Perjanjian Hudaybiyah Yaitu Terjadinya Kencata-senjata Antara Kamusyrikin Dengan Kamuslimin Dengan Rasulullah S.A.W. Waka'ana Dalikasana Sittin Minal Hijrah Yaitu Tahun Kenam Hijriah Wal Hudaybiyah Hudaybiyah Yaitu Terjadinya Perjanjian Hudaybiyah Ismun Libi'rin Yaqa'ul Bilkubi Min Mekah Al-Abu Di Hawalai Isrin Kilometer Sekitar 20 Kilometer Dari Mekah Jadi Ke arah Madinah 20 Kilometer Fitoriki Juddah Di Jalam Juddah 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 Waka'ana Al-Muslimuna Wal-Mushrikun Waka'ana Al-Muslimuna Wal-Mushrikun Mukabalatihi Fi Majlisi Maka Hilkes Memanggil Abu Sufyan Untuk berbicara Berdialog Dengan Abu Sufyan Wal-Mushrikun Wal-Mushrikun Sekitar Hilkes Itu adalah Para pendeta-pendeta Nasara Wal-Kibaru Rijali Daulah Dan Menteri-Menterinya Tumma Da'ahum Lalu Hilkes Memanggil Atau Memanggil Mereka Dengan Dengan Memanggil Dengan Penerjumah Maka Penerjumahnya Ini bertanya Siapakah Yang paling dekat Nasabnya Dengan Orang yang Mendakwakan Dia itu Sebagai Nabi Tadkala Hilkes Meminta Berapa Jumahnya Untuk Bertanya Siapakah Yang paling dekat Di antara Kalian Dengan Nasabnya Dengan Nabi ini Itu Hilkes Ingin mengetahui Kabarnya Dia Dari Keluarganya Gimana Sejak Kecilnya Dan Keadaan Keluarganya Abu Sufyan Maka Abu Sufyan Maka Abu Sufyan Menjawab Aku Adalah Yang nasabnya Orang yang nasabnya Paling Dekat dengan Nabi ini Orang yang Mendakwakan Nabi ini Dan memang Demikian Abu Sufyan Paling dekat Saat itu Lian Bani 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 Umayyah Abna'u Umumah Paling dekat Abu Sufyan Yang hadiruna An aslin Wahid Fa'amara Hilkel Arrum Bitakribi Abu Sufyan Maka Diperintahkan Abu Sufyan Itu Untuk mendekat Ke Hilkes Didekatkan Abu Sufyan Untuk ditanyai Tentang Nabi ini Tentang Nabi Muhammad S.A.W. Sedangkan Orang-orang yang lain Dari suku Khuraiz Diletakkan Di belakangnya Abu Sufyan Abu Sufyan Di depan Didekat Hilkes Sedangkan Yang lain Dibelakangnya Abu Sufyan Maka Hilkes Berkata Kepada Penerjumahnya Katakan Kepada Mereka Aku Akan Menanyai Orang ini Menanyai Abu Sufyan Tentang Muhammad Jika Dia Berdusta Maka Dustakanlah Dia Janganlah Janganlah Kalian Malu Dari Orang ini Abu Sufyan Yang diletakkan Di depan Sendiri Dekat Dengan Hilkes Janganlah Kalian Malu Diem Dengan Hilkes Dengan Yang Lain Di Belakangnya Agar Yang Lain Bisa Mendustakan Abu Sufyan Tentang Abu Sufyan Berdusta Sehingga Abu Sufyan Tidak Berdusta Itu Menjaga Omongannya Karena Di Belakangnya Ada Teman-temannya Yang akan Mendustakan Dia Tentang Dia Berbicara Seandainya Dusta Itu Bukan Sesuatu Yang Aib Dalam Lingkungan Bahasa Orang Arab Pasti Dia Berdusta Namun Orang-orang Zaman Jahiliya Mereka Juga Jujur Karena Mereka Tahu Bahawasanya Kedusta Itu Aib Bagi Mereka Maka Abu Sufyan Berkata Jujur Menyalakan Apa Yang Dia Yaitu Lihat Dari Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Dia Berarti Jujur Karena Akhlak Watak Dari Bangsa Arab Adalah Jujur Walaupun Mereka Dalam Jamin Jahiliya Namun Saat Mereka Berbuat Syirik Mereka Berdusta Kepada Rasulullah Sallallahu 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 Ini yang Mereka Lakukan Kepada Rasulullah Sallallahu Mereka Mendustakan Rasulullah Padahal Mereka Mengetahui Bahasanya Apa Yang Dibawa Rasulullah Sallallahu 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 Benar Dakwah Yang Disampaikan Rasulullah Sallallahu 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 Wama Yahdutu Min Insafi Ba'dihim Fa'innama Hua Lima Indahu Min Fitratin Yatah Haddhatu Bia Ada di antara mereka Orang-orang yang jujur Menyatakan Muhammad itu Benar Namun Mereka Tidak Menyatakan Secara Terang-terangan Gitu ya Karena Fitrah Berbicara Fitrah Dalam hati Berbicara Bahasanya Apa Yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu 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 Bahasanya Tuhan Itu adalah Tidak Sembah Yang berhak Sembahkan Allah Tunggal Esa Itulah Benar Ini adalah Akhlak-akhlak Yang baik Yang ada Pada Masyarakat Bangsa Arab Walaupun Mereka Mereka Mendustakan Rasulullah Sallallahu Mereka Juga Terkenal Dengan Tidak Berdusta Karena Tidak Tidak Ingin Disifati Sebagai Orang Yang Pendusta Orang Yang Berbohong Sebagai Nabi Sallallahu Kaya Nasab Muhammad Fikum Pertama Kalian Ditanya Nasab Kalian Bagaimana Dengan Muhammad Ditanya Bagaimana Nasab Muhammad Yang Mendakwakan Dia Sebagai Nabi Maka Dijawab Nabi Muhammad Atau Muhammad Sallallahu 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 Mempunyai Akhlak Yang Tinggi Apakah Ada Sebelumnya Seorang Yang Mendakwakan Nabi Sebelum Dia Bajar Bawa Tidak Pertama Kata Abu Sufyan Tidak Pertama Ada Seorang Yang Mendakwakan Sebagai Seorang Nabi Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Lalu Hirlikas Bertanya Kepada Abu Sufyan Apakah Ayahnya Dulu Ada Yang Menjadi Raja Tidak Kata Abu Sufyan Lalu Bertanya Lagi Hal Asadatu Wal Qadatu Hum Man Yattabi Apa yang Mengikutinya Orang-orang Terkemuka Yang Mengikuti Sebagai Mengikuti Nabi Ini Pengikutnya Itu Apakah Orang Terkemuka Amil Masakin Wal Ahdas Wal Fukara Atakah Orang Yang Miskin Yang Lemah Yang Fukara Fajabahu Bal Akhtaru Adba'ihi Addu'afa Orang-orang Lemah Fukara Orang Miskin Yang Ikuti Mereka Kata Abu Sufyan Apakah Bertambah Pengikutnya Atau Berkurang Fajabahu Bal Ziduna Wiyadzuru Adaduhum Semakin Banyak Fajabahu Fajabahu Fahal Yartaddu Ahadu Minhum Sakhtatan Lidin Apakah Ada Mereka Yang Murtad Dari Agamanya Tidak Senang Dengan Agamanya Bok Dhan Lil Islam Benci Kibadak Islam Karena Tidak Suka Dari Islam Fajabahu La Tidak Tidak Ada Yang Murtad Fasahlahu Lalu Abu Lalu Beritanya Lagi Hal Kuntum Tattahimunahu Bilkadib Kobla An Yaddaiya An Nubuwa Apakah Kalian Menuduhnya Sebagai Seorang Pendusta Sebelum Dia Mendakwakan Sebagai Seorang Nabi Fajabahu La Tidak Dia Orang Jujur Amanah Fasahlahu Hal Yagdiru Fayan Qudha Apakah Dia Pernah Membatalkan Janji Menipu Fajabahu La Tidak Pernah Namun Kami Saat Ini Dalam Perjanjian Kenjatan Senjata Yaitu Perjanjian Sulhul Dabiya 10 Tahun Kita Dari Perjanjian Waya Sulhul Dabiya Lana Derimahu Fa'ilun Fihak Minal Wafa Awil Qadr Kita Tidak Tahu 10 Tahun Ini Apakah Dia Nanti Mengkhianati Atau Tidak Abu Suha Mengatakan Ini Dia Ingin Menyampaikan Supaya Herkis Ragu Pada Nabi Muhammad S.A.W. Ini Nabi S.A.W. Gadar Lihat Mungkin Nabi 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 Muhammad S.A.W. Ini Mungkin Nanti Akan Menipu Atau Membatalkan Perjanjian Maka Abu Suha Mengatakan Dalam Hatinya Aku Tidak Ada Kalimat Untuk Menjatuhkan Nabi Ini Kecuali Ucapan Ini Yuridu Annahu Qasada Bijawab Hidhalika An Ya'iba Nabi S.A.W. Lalu Herkis Bertanya Lagi Kepadanya Fahal Qataltumuhu Apakah Kalian Pernah Memerangi Dia Pak Ajabah Iya Kata Abu Suha Fasal Lalu Herkis Bertanya Lagi Faka Fakayf Kana Kita Lukum Iya Bagaimana Apa Perangan Yang Terjadi Antara Kalian Dengan Dia Qala Alharbu Bainana Wabainahu Sijal Ayn Wab Nau Batun Lanak Wana Nau Batun Lahu Kadang Kami Menang Kadang Kami Kala Wamar Wamar Yantasir Alayna Wamar Nantasir Alayhi Kadang Kami Kadang Dia Menang Kadang Kami Yang Menang Fasal Fama Dayak Murukum Apa Yang Diberintahkan Kepada Kalian Nabi Itu Apa Yang Diberintahkan Nabi Itu Kepada Kalian Jawab Al-Bus Nabi Itu Memerintahkan Agar Kalian Beribad Kepada Allah Saja Tidak Mempersekutukan Sesuatu Pun Tinggalkan Apa Yang Diucapkan Atau Nenek Maya Kalian Tinggalkan Yang Menyelisih Perintah Allah Waya Muru Nabi Salah Memerintah Kami Untuk Salah Menjaga Kemuliaan Menjaga Kemuliaan Dari Keharuman Tidak Melakukan Hal-Hal Yang Haram Hal-Hal Yang Menyadakan Kehormatan Dia Nabi Itu Memerintahkan Kami Untuk Menyambung Karib Kerabat Berbuat Baik Kepada Karib Kerabat Berbuat Baik Kepada Manusia Setelah Berkali-kali Hal-Hal Kesini Maka Dia Menjelaskan Dia Mengabarkan Kepada Hal-Hal Kepada Abu Sufzian Kenapa Dia bertanya Kepada Nasab Nabi Disebutkan Nasab Yang Itu Nasab Yang Tinggi Demikin Lepas Rasul Allah Memilih Mereka Dari Min Asrafil Al Nasaban Wah Hasaban Lianna Man Syarufah Nasab Karena Ab'ad Min Intihal Batil Karena Orang Yang Syaruf Yang Mulia Nasabnya Maka Jauh dari Berbuat Kebatilan Wukana In Qiyadun Nasi Layhi Akrab Dan Manusia Akan Menghormati Dia Akan Patuh Padanya Itu Lebih Dekat Lebih Mudah Dan Elka Setelah Bertanya Apakah Pernah Ada Seorang Yang Mendakwakan Dakwah Seperti Ini Sebelumnya Tidak Seandainya Ada Orang Yang Menyampaikan Seperti Ini Dakwah Seperti Ini Pasti Aku Akan Menyangka Bahasanya Dia Mengikuti Dia Mengikuti Orang Yang Sebelumnya Aku Bertanya Apakah Ayahnya Ada Yang Menjadi Raja Maka Aku Katakan Lau Laukana Min Abaihi Min Malik Kultu Rajulun Yuhawiluan Yista'ida Mulka Abihi Linafsihi Ini adalah Orang yang Mengembalikan Kerajaan Yang Pernah Dikuasa Oleh Ayahnya Dia Ingin Menjadi Raja Namun Dia Bukan Anak Raja Sehingga Dia Tidak Bisa Disangka Dikira Dia Ingin Mengembalikan Kerajaan Kekuasaan Aku Bertanya Apakah Dia Pernah Berdusta Kalian Menjawab Tidak Maka Bagaimana Dia Berdusta Kepada Bagaimana Dia Berdusta Kepada Allah Karena Dusta Kepada Allah Itu Paling Buruk Wa Adham Jurman Dan Yaitu Perbuatan Yang Paling Jahat Wa Anahu Salahu Hal Asyrafu Anasi Ittaba'uhu Amdu'afahum Apa Kemudian Hilgus bertanya Tadi Aku bertanya Apakah Pengikutnya Itu Orang Yang Kaya Orang Yang Fakir Miskin Atau Orang Yang Mulia Yang Kaya Dijab Lalu Miskin Orang Lemah Wah Wah Adba'ur Rusul Kata Hilgus Itulah Mereka Mereka Itulah Pengikut Rasul Pengikut Rasul Orang-orang Fakir Orang-orang Lemah Orang Miskin Kama Yuk Yuk Lamin Siar Sebagaimana Kita Membaca Dalam Sejarah Sejarah Mereka Pengikut Para Rasul Adalah Orang-orang Miskin Orang-orang Lemah Bukan Orang Kaya Karena Orang-orang Kaya Kebanyakan Mereka Menolak Sombong Ada Orang Lain Yang Lebih Daripada Mereka Ada pun orang yang lemah Orang miskin Mereka tidak sombong Mereka bersegera untuk Tunduk mengikuti kebenaran Ini secara umum Dan secara umum demikian Dan Rasulullah SAW Diikuti oleh pemuka-pemuka juga Secara umum Para sahabat Rasulullah adalah miskin Namun di antara mereka adalah orang-orang yang terkemuka Seperti Abu Bakr Siddiq, Omar Al-Khattab Hamzah dan selain mereka Akhirnya bertanya kepada Abu Sufyan Apakah bertambah pengikutnya atau berkurang Fadakara anahum yaziduna Wukadhalika amrul iman Hatta yatim Demikianlah Iman itu Semakin bertambah Sampai sempurna Waziyadatuhum dalilu ala sihati nubuwa Bertambahnya pengikut mereka Pengikut Rasulullah SAW Itu adalah Bukti bahwasanya kebenaran Kenabian Rasulullah SAW Liannam yarawna al-haqqa Karena mereka melihat kebenaran Kula yawm Setiap hari Yata jadat Berterus Mereka iman mereka Semakin tambah Melihat hal yang baru Fa yadakul fihi Kula yawmin ta'iba Wa anaw sa'alam Lalu Apakah diantar mereka yang murtad Tidak Fa akbarahu yalikr anna hada hal iman Inilah Yalikr menjelaskan Inilah keimanan Hina tu khalitu Basah syatuhu al-kulu Ay hina tu maziju Halawatuhu Kulubamandana bihin Jika iman Sudah masuk Dalam hati Dan terasa manis Maka Tidak akan murtad Orang yang sudah merasakan Hati yang manis Keimanan yang manis Dalam hatinya Wala yadurukuhu Abadan Tidak akan meninggalkan Keimanan Karena dia merasakan Manisnya iman Dalam hati Manisnya ketaatan Kepada Allah Dia tidak akan meninggalkan Rasa manisnya Kalau dia Meninggalkan ketaatan Berarti dia meninggalkan Rasa manis Kebahagiaan Dalam hatinya Wa annahu sa'alahu Hal yagdir Fana fadalik Apakah dia pernah nipu Nabi itu pernah menipu Abu Suha mengatakan tidak Wa kata halika rusul La yagdiru Demikianlah para rusul Tidak pernah menipu Tidak pernah mengingkari Liannal ghadar Naki sotun Karena ini sifat yang kurang Yata nazahu anha Fudala unna Orang-orang yang terkemuka Tidak melakukan hal-hal seperti ini Fadlan anil anbiya Apalagi para nabi Wa annaus sa'alahu Bimada yakmurukum Wadakarta annahu yakmurukum Apa yang dia Perintahkan Kalian menjawab Dia memerintahkan Agar kalian beribadah Kepada Allah saja Tidak memperstukkan Sesuatu dengan Allah Wa anhaakum an ibadatul awsa Melarang kalian Dari beribadah Kepada berhala Awsan jamu watan Wa wakullu malahu Juta Muttakhadun Min nahwil hijara Wal khasab Yaitu Seperti patung-patung Yang dijadikan Bentuk manusia Dan sebagainya Ke suratil adami Wa yakmurukum Bisolati Wasidiki wal afak Dan nabi itu Menyuruh kalian Untuk jujur Solat Menjaga kemulian Tumma akhbaro Helql Abu Sufyan Annahu inkana Ma akhbarahu Bihi Abu Sufyan Hakkon Kemudian Helqus Berkatakan Abu Sufyan Jika apa yang kamu Ucapkan tadi benar Fa inna hadar rajul Maka laki-laki itu Yaitu Nabi Muhammad SAW Nabi Yun Hakkon Benar-benar Dia ini seorang nabi Wa sayamlik Ardu Dia akan menguasai Ardu Baitul Maqdis Negeri Baitul Maqdis ini Wa yasyam Au ardu Mulki Dia akan menguasai Negeri Kerajaan Helqus Kata Helqus Dan aku tahu Akan ada nabi Yang akan Diutus oleh Allah Terakhir Nabi terakhir Namun aku tidak mengira Dia dari bangsa kalian Dari bangsa Arab Walau kun Sebenarnya aku mengetahui Sebenarnya aku mengetahui Walau kun tu'indahu Jaandainya aku berada di sisinya Lagosaltu An kodami Aku akan mencuci kakinya Ikraman Untuk memuliakan Ihtiraman Wa khidmat Untuk melayani dia Wa huwa ala Zahirhi Itu ucapan Dari Helqus Aku akan mencuci kakinya Itu sebagai gambaran Aku akan mentaatinya Mengganti perintahnya Hatta yakuna bisura Man yubasir hadal amr Tumma da'a Helqus Bi kitab Rasulullah SAW Alladhi ba'ata bihi Dihya Al-Kalbi Kemudian Helqus Meminta surat Yang dikirim kode dia Yang dibawa Dihya Al-Kalbi Ila Adhimi Busra Yang dikirim kepada Raja Busra Yaitu Negeri jajahan Daripada Helqus Wa huwa amiruhum Al-Hariz Bin Abi Samr Al-Ghassani Yaitu saat itu Dikuasai oleh Atau Helqus menetapkan Menjadikan Al-Hariz Bin Shamrish Bagi Raja Busra saat itu Fa'arsalahu Adhimi Busra Ila Herqus Lalu Raja Busra mengirim Kepada Kaisar Helqus Romawi Wa Qara'ahu Dan dibacanya Fa'idah Fihi Dalam surat itu Ternyata adalah Bismillahirrahmanirrahim Min Muhammad Abdillah Warasulihi Ila Herqil Adhimi Bismillah Dari Muhammad Hamba Allah Dan Rasulnya Kepada Helqus Raja Romawi Kaisar Romawi Al-Mu'addam Indahum Salamu ala Manitabalhuda Keselamatan Atas mereka yang mengerti petunjuk Wa Yasir Wa Yasirah Littahiyyah Fi Makhatabatil Kufar Ini bentuk Salam Bagi orang Kufar Amma Ba' Fa'ini Adu'uka Bidi'ayatil Islam Aku mengajak Kalian Untuk masuk Islam Aslim Taslam Masuk Islam Kamu Kamu akan selamat Di dunia Kalian akan selamat Di dunia Binnajadim Al-Harbi Wal-Jizyah Kamu tidak akan Bayar Pajak Ataupun Diperangi oleh Kamu Muslimin Wa bil-akhirah Dan di akhir Kamu akan selamat juga Binnajadim Selamat Dari neraka Wahadal Qawul Aslim Taslam Ucapan Rasulullah Rasulullah Masuk Islam Kamu akan selamat Ucapan Rasulullah Masuk Islam Kamu akan selamat Ini ucapan yang pendek Namun mencakup Makna yang dalam Allah memberikan Pahala kamu Dua kali Pertama Pahala imanmu Kepada Nabi Isa Dan kedua Islammu Yaitu Engkau berimang kepada Rasulullah S.A.W Faintawallaita Jika engkau berpaling Fainna alaika Ithmal Ariesiyin Ithmal falahi Jika engkau Berpaling dari Islam Dakwahku ini Engkau memikul dosa Para petani Az-Zarrain Wa adbaika Pengikut-pengikutmu Kamu memikul dosa Pengikutmu Wa ru'ayaka Min'amati syah Bi'annahu Hala Bainahum Wa baina Dini Lai Az-Zarrain Karena engkau Menghalangi mereka Dari agama Allah Dari dakwahku ini Wa Ya Ahlal Kitab Dan Rasulullah Mencantumkan Pernihan Allah Wahi Ahlal Kitab Ta'alu ila kalimatin Kemarilah Kepada satu kalimat Sawa'im Bainana Wabainakum Kalimat yang sama Antara kami dan Kalian Ay Nastabi fiha Jami'an Li'an ha Taddafiq alaiha Al-Qutub At-Talasa Al-Quran Al-Tawra Wal-Injil Kata Yang Disepakati Yang terdapat dalam kita Tawra Injil Dan Al-Quran Allah Yaitu Apa itu? Allah Na'buda illallah Kita tidak beribadah Kecuali kepada Allah Walanushrika bi'sya Kita tidak mempersukan Allah Sedikitpun Walayatta khidda ba'duna Ba'dun arba ban Mindunillah Kita tidak mengambil Tuhan-Tuhan Sarih Allah Wa intawallahu Jika mereka berpaling Fakulu Katakanlah Isyhadu Persaksikanlah Bi'anna Muslimun Kami adalah Orang-orang Yang Muslim Ayy Fakat Lazimatkum Al-Hujjah Hujjah telah tegak Pada kalian Fa'tarifu Dan Aku'ilah Bi'anna Muslimun Bahasanya kami adalah Muslim Dunakum Kami berserah diri kepada Allah S.W.T Bi'anna Muslimun Dunakum Wa'annakum Kafiruna Billah Kalian 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 adalah muslim Berbeda dengan kalian Dan kalian Kafir kepada Allah S.W.T Kual Abu Sufyan Walamma Kalian Kalian Mengatakan ini Mengatakan tadi Pertanyaan-pertanyaan Dan Alasan dia bertanya Dan dia selesai membaca Surat Rasulullah S.W.T Terjadi kegoncangan Suara gemuruh Suara kekacauan Kami pun dikeluarkan dari Majelisnya Abu Sufyan berkata Teman-temannya yang saat itu Pedagang-pedagang Syukur Quraish Lekat Amirah Amru Ibni Abi Kapsah Lekat Adumasyaknu Muhammad Aladi Kunna Nadau Istizaan Wasukhriyatan Indah makana Yuhadithuna Bi hadith Al-Qunyah Sungguh Apa yang urusan Atau keadaan Atau dakwah Dari Muhammad Telah Membuat Koncang Yaitu Helkes Orang-orang Romawi Dan Saat itu Abu Sufyan Mengejek Menyebut Nabi S.W.T Dengan Ibnu Abi Kapsah Untuk mengejek Rasulullah S.W.T Kemudian Nabi S.W.T Nabi S.W.T Nabi S.W.T Nabi S.W.T Nabi S.W.T Nabi S.W.T Rasulullah S.W.T Rasulullah S.W.T Ejek Dengan nama Ibnu Abu Kapsah Orang yang Mereka Hina Dan Abu Sufyan Nabi S.W.T Setelah melihat keadaan Bertemu dengan Helkes ini Abu Sufyan Makin yakin Kelak Muhammad ini Nabi S.W.T Akan menang Akan tersebar agamanya Bentasir Dinuhu Fil mustakbal Al-Qurid Hatta adakhalallahul Islam Fikolbi Sampai Allah memberi Petunjuk Dalam hatinya Islam Wa wafakahu Memberi taufik Ilahi Allah memberi taufik Kepada Abu Sufyan Surahku Ini kisah Ya Bang Panjang Nanti kita akan Sambung lagi InsyaAllah Ta'ala Amin